Pemirsa Jelang Pilkada 2024, KPU Tanjung Jambung Barat meminta penyelenggara pebilu tingkat PPK atau PPS bersikap netral atau tidak berpolitik praktis. Karena sanksi tegas menanti, bagi yang terlibat politik praktis, hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanjung Barat, Rodal Pasra. Berbagai tahapan pilkada, gencar dilakukan KPU Tanjung Barat, meski tahapan gencar dilakukan. Namun bagi penyelenggara pemilu tingkat PPK atau PPS, diminta tetap netral atau tidak terlipat politik praktis. Karena pengawasan bagi PPK atau PPS terdapat di KPU, sebagai leading sektor utama penyelenggara pilkada 2024. Dalam kesempatan ini, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Tanjung Barat, Rodal Pasra, menyampaikan. Sejauh dari pengawasan intern KPU, hingga saat ini tidak ditemukan pelengkaran atau petugas PPK atau PPS. Yang terlibat politik praktis. Jika ditemukan, maka sanksi tegas menanti. Dalam hal ini, memang yang kita katakan bersama bahwasannya saat ini KPU sudah melaksanakan beberapa tahapan. Yang katanya adalah perencanaan dan kemudian tahapan persiapan. Kemudian pada saat ini, kita sudah tentunya melaksanakan perekrutan PPK, PPS, dan nantinya pada akhirnya kita akan waktu dekat untuk mengetahukan data pemilih oleh Pantarli. Meski demikian, Ronald menambahkan berbagai tahapan pilkada 2024 masih cukup panjang. Sehingga kekompakan dan netralitas dari petugas PPK atau PPS sangat diharapkan. Untuk diketahui, jumlah PPK dan PPS di 13 kecabatan, yakni per kecabatan PPK diisi 5 orang PPK dan 134 kelurahan. Desa per desa 3 orang PPS dengan jumlah PPS 590. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.